Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Baik di kesempatan kali ini ya Saya update lagi untuk limited edition ya teman-teman Dari 21 ke LE 22 Nah ada pun update kali ini Lumayan cukup banyak juga sih teman-teman Hampir sama dengan AP edition ya Akan tetapi disini lebih dipermantap lagi Nah baik pertama-tama kita lihat dulu ya teman-teman Seperti biasa ya Disini saya ikutkan untuk base decode dan encode Kemudian di bagian sistem itu Sama dengan yang pernah saya share juga tutorialnya teman-teman Yaitu perbaikan di file manager ya Jadi sudah bisa play video dan play music ya Jadi seperti itu juga sudah bisa mengedit zero file Untuk ekstensi YAML teman-teman Jadi semisal teman-teman ingin membuat file baru New file maksudnya Untuk konfigurasi open class itu sudah bisa ya Membuat file EAML Jadi sudah bisa langsung di edit teman-teman Nah seperti itu Kemudian di bagian modem sama seperti biasanya Ada AT message Polyconnection dan signal overview Nah selanjutnya di bagian service ini teman-teman Sama seperti biasa ya Limited edition itu cuma ada tool inject Yaitu xderm, libernate dan open class Nah pertama-tama kita ke xderm dulu ya teman-teman Nah xderm disini sudah saya update juga Sudah menggunakan fitur writer sendiri Dimana fitur writer dari bawaan open class itu Menggunakan fitur writer 5 sekian-sekian teman-teman Nah dimana tool xderm ini belum support Untuk fitur writer 5 sekian-sekian Jadi hanya support di versi 4 ya teman-teman Makanya disini saya menggunakan fitur writer sendiri Yang versi 4 khusus untuk menjalankan P-mesh di xderm teman-teman Yang lainnya sih tidak ada masalah ya Untuk apa namanya Untuk trojan dan SSH tidak ada masalah teman-teman Dan juga perlu saya tekankan Bahwa ini di firmware 21 itu wajib Wajib ya wajib Centang untuk restart firewallnya Seperti itu teman-teman Karena terkadang koneksi 200 ok Artinya sudah terkoneksi Akan tetapi begitu digunakan browsing Tidak ada respon ya teman-teman Istilahnya bengong seperti itu Jadi setiap melakukan koneksi Itu firewall akan otomatis restart sendiri teman-teman Dikarenakan oleh trigger dari script xdermnya Seperti itu ya Jadi ditekankan lagi untuk di centang sini teman-teman Nah baik Untuk p-meshnya sudah normal ya Untuk di xderm ini teman-teman Jadi sudah tidak ada masalah Trojan juga sudah tidak ada masalah Selama ini di centang ya Restore firewall di centang Seperti itu Yang lain tidak usah teman-teman Jika menggunakan ssh Dan mencentang s-tunnel itu Akan menggunakan s-tunnel sebagai shocknya ya Sedangkan jika tidak di centang itu Akan menggunakan piton teman-teman Nah baik xderm Saya rasa sudah ya Karena memang sudah pernah dijelaskan Di tutorial update xderm sebelumnya Nah selanjutnya kita berpindah ke Eh apa Libernet teman-teman Nah disini Libernet ini ternyata di versi AP Edition 19 itu Bermasalah untuk bagian p-mesh teman-teman Jadi mohon maaf Saya tidak menemukan saat itu Dan baru kali ini ya Pada saat saya meracik untuk LE22 ini Kemudian saya temukan bahwa P-meshnya juga sama seperti P-mesh di xderm teman-teman Jadi sama-sama tidak support dengan versi 5 ke atas Jadi bisanya cuma versi 4 ya Untuk Libernet dan xderm Makanya Di Libernet kali ini saya modif sedikit Biar bisa menggunakan Fiturai yang digunakan oleh xderm Jadi Untuk xderm dengan Libernet ini Menggunakan fiturai yang sama Yaitu versi 4 Sedangkan untuk Inject open class Tetap menggunakan Fiturai yang versi 5 Teman-teman Seperti itu ya Nah baik Satu lagi ya Untuk kendala yang Banyak dialami juga Yaitu Sama seperti xderm teman-teman Jalan Terkoneksi Libernet ready to use Akan tetapi Tidak ada koneksi ke Internet ya Jadi digunakan untuk browsing Hanya bengong teman-teman Itu juga dikerenakan Karena Masalah di bagian firewall Jadi Kedua injek ini Membutuhkan Restart firewall Setiap Ingin dijalankan Dan setiap selesai Dijalankan teman-teman Nah makanya Di versi LE edition 22 ini Saya merubah ya Untuk Apa namanya Untuk Bagian pimes Dan bagian firewall Jadi setiap kita jalankan Contohnya ya Ini IP Adalah IP Dari Router saya Teman-teman Berhubung disini Saya menggunakan Tethering Sebab modem saya Kepakai semua Jadi Ini Double injeksi Sebenarnya ya Seperti itu Tapi tidak apa-apalah Ini hanya sekedar Apa namanya Ceng lock ya Seperti itu Penjelasan Nah baik Disini saya coba Untuk Menjalankan pimes ya Jadi seperti ini Teman-teman Jika pertama jalan Sudah merestart Firewall Kemudian Akan berjalan Seterusnya Sampai terkoneksi Nah seperti ini ya Teman-teman Nah disini juga Saya sengaja Beri jeda Karena memang Pimes itu Versi 4 Memang agak lambat ya Untuk terkoneksi Ke internet Nah ini Saya beri jeda 15 detik Kalau tidak salah ya Teman-teman Jadi Teman-teman bisa Menggunakan browsing Apabila tulisan Liber net ready to use Itu sudah Muncul Seperti itu ya Teman-teman Jadi kalau belum muncul Jangan dipakai dulu Nah Kemudian Coba kita Stop ya Teman-teman Coba kita stop Seperti ini Dan kita lihat Ya Begitu stop Firewall juga Direstar Teman-teman Nah Jika otomatis Jika sudah direstar Seperti ini Firewallnya Otomatis Jika kita berganti Inject Misalkan ke open class Atau ke XDRM Itu sudah Tidak ada masalah lagi Teman-teman Tidak akan bengong Seperti itu Nah Sebaliknya juga Demikian ya Jadi setiap Selesai Atau ingin Mengganti Inject Memang Sebaiknya Di firmware 21 Untuk Inject-inject lama Seperti Liber net Dan XDRM Itu memang Wajib untuk Restal firewall Teman-teman Bisa kita lihat ya Untuk Kecanggihan Dari Open class Sendiri Itu setiap Menganable Konfigurasi Pasti Melakukan Restart firewall Dan juga Restart DNS Jadi seperti itu Teman-teman Nah kemudian Disini Penjelasan masalah One IP Karena ini Yang sering sekali Bermasalah Sering sekali Dipertanyakan Bahkan pertanyaan Berulang di grup Jadi Sebenarnya Begini ya Teman-teman IP IP akan muncul Jika Belum terkoneksi Ke internet Maksudnya Belum terkoneksi Ke injek IP akan muncul Apabila Paket Atau kartu Yang kita gunakan Bisa melakukan Panggilan Ke website Tertentu ya Bisa saya contohkan dulu Saya perlihatkan dulu Ya scriptnya Teman-teman Biar teman-teman Juga Setahu Dan Tidak Terlalu banyak Pertanyaan berulang Jadi Kita bisa cek Di folder www Kemudian folder Libernet Kemudian Di folder JS Teman-teman Nah Kemudian Di folder Index Get one IP Nah Disini Teman-teman Ini Ada tulisan Axios Dot Get Nah Ini Website Yang Libernet Panggil Untuk Memunculkan IP Di One IP Tersebut Teman-teman Contohnya Ya Contoh Oke Kita Buka Newtip Dulu Nah Disini One IP 178 Ekor 237 Ya Ekor 237 Coba saya Akses ya Website Tersebut Nah Ini Seperti ini Teman-teman Sudah ada Country Dan Query Jadi Disini Singapure Singapure Kemudian Disini IP 237 Ya Jadi Seperti itu Baik Coba kita Connect Menggunakan Server lain Ya Dan kita Perhatikan Jika IP Sudah Berganti Disini Kita Kita Tunggu Sampai Ready To Start Libernet Ya Apa Si Nah Libernet Ready To Use Seperti itu Teman-teman Kita Tunggu Sampai IP Terganti Jika Tidak Terganti Tinggal Refresh Atau Klik Lagi Icon Untuk Libernet Nah Disini Sudah Terganti 103 Ekor 204 Ya Teman-teman Nah Baik Ini Kita Buktikan Lagi Kita Refresh Kita Refresh Tunggu Sebentar Oke Kita Open New Tape Aja Kita Paste Lagi Disini Script Nah Seperti ini Teman-teman Country Singapura Kemudian 103 204 Sama Dengan Disini 103 204 Nah Itulah Penyebabnya Kenapa Tidak Muncul Pada Saat Menggunakan Kartu Atau Paket Yang Benar-benar Sudah Habis Teman-teman Tidak Bisa Lagi Menggunakan Digunakan Untuk Browsing Meskipun Lambat Ya Seperti Itu Jadi Biasanya Yang 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 Sering Gampang Muncul Itu Jika Kartunya Ada Paket FUP Ya Teman-teman Jadi Meskipun 128 KBPS Itu Bisa Tetap Bisa Karena Ini Tidak Berat Untuk Diloading Hanya Script Seperti Ini Jadi Itulah Sedikit Penjelasan Tentang One IP Di Libernet Kenapa Muncul Kenapa Tidak Itu Alasannya Teman-teman Jika Paket Atau Kartu Yang Teman-teman Gunakan Bisa Mengakses Website Ini Atau Link Ini Tentu Tentu Juga One IP Bisa Keluar Seperti Itu Ya Teman-teman Nah Kecuali Jika Misalkan Sebelum Kita Terkoneksi Sebelum Kita Menjalankan Inject Tidak Tidak Ada One IP Muncul Dan Langsung Saja Kita Jalankan Libernet Kemudian Terkoneksi Dengan Sempurna Libernet Reddit Use Nah Itu Biasanya Sudah Keluar IP Disini Karena Sudah Bisa Melakukan Link Ini Teman-teman Ya Maksudnya Sudah Bisa Mengakses Ke Link Tersebut Seperti Itu Otomatis IP Bisa Muncul Dikirim Masuk Kesini Jadi Itu Penjelasannya Teman-teman Jika Tidak Ada Kuota Tidak Ada Paket 128 KBPS Pun Tidak Mampu Ya Otomatis One IP Tidak Keluar Seperti Itu Oke Untuk Yang Open Clash Sama Seperti Biasa Tidak Ada Perubahan Config Editor Di Open Clash Sudah Sama Dengan File Manager Disini Sebenarnya Terganti Bukan File Explorer Lagi Tapi File Manager Karena Betul-betul Sudah Bisa Memanajemen File Teman-teman Jadi Contoh Disini Sudah Bisa Mengedit File YAML Bahkan Bisa Membuat File YAML Tidak Masalah Teman-teman Kemudian Yang Lainnya Sama Seperti Biasa Adblock Terminal Dan Zero Zerot Zerot Kemudian Di Bagian Sini Sama Seperti AP Edition Saya Sudah On Wifi Tetapi Tetap Saya Sarankan Untuk Di Off Jika Menggunakan Access Point Teman-teman Ini Saya On Hanya Untuk Mempermudah Settingan Kemudian Mungkin Ada yang Ingin Mencobanya Saja Silahkan Tetapi Pasti Teman-teman Akan Merasakan Kekurangannya Disamping Itu Memang Speed Tidak Bisa Secepat Speed Yang Menggunakan Access Point Memang Karena Chip Modul Wifi Dari STB Ini Tidak Dirancang Untuk Hotspot Melainkan Hanya Dirancang Sebagai Client Seperti Itu Untuk Mendisable Teman-teman Bisa Mengikuti Tutorial Yang Pernah Saya Buat Di Channel Ini Saya Rasa Cuman Itu Tidak Ada Yang Lain Lagi Untuk Update Hanya Itu Mudah-mudahan Saja Sudah Tidak Ada Masalah Di Liber Net Dan Sd Dan Mungkin Selanjutnya Saya Akan Benahi Paswal Ada Lagi Laporan Masuk Paswal Itu Berat Tetapi DLE Edition Ini Memang Tidak Ada Paswal Teman-teman Terima 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 Banyak Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh